Berdasar hasil Ishak Julilah yang didomani oleh Majlis Tarji, kami menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024. Tanpa dissenting opinion, dan tidak perlu nanti dibawa ke MK. Sudah sekalian Muhammadiyah tentu juga mengkormati keputusan yang nanti akan diingungkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, dan tampak-tampaknya akan sama untuk Idul Fitri. Tetapi nanti kita harapkan masyarakat tidak perlu bingung kok Ramadannya beda, Idul Fitrinya sama, karena memang masih ada perbedaan dalam hal metodis. Maka PP Muhammadiyah dengan rendah hati dan terus mengkomunikasikan kepada semua pihak, Agar umat Islam bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia perlu mengarah pada kalender global tunggal, kalender Hijriah Islam yang bersifat global dan tunggal. Supaya nanti satu tanggal baru itu berlaku untuk semua negara. Ya seperti kalender Miladiyah, jarang terjadi perbedaan kapan hari Natal. Hari Natal semuanya tanggal 25 Desember. Hanya beda di Amerika malam, di sini pagi dan sebaliknya. Jadi perbedaan yang paling jauh saja kan paling berbedanya antara malam dan siang. Sehingga tidak lagi berbeda dan kami percaya nanti kalau kita berbasis pada dasar Islam tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling eksat, paling memberi kepastian. Dan itu ya ke depan akan ada satu kalender tunggal global ya. Entah kapan ya semuanya memerlukan proses dan itu merupakan hutang peradaban umat Islam. Selama masih kalender pernasional, masih kalender pernegara itu ya akan terjadi seperti ini.